Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Umah Lombok Oke teman-teman saya di lahan HST 35 hari ya kebetulan kita lagi aktivitas siram karena musim kemarau ya sudah lama enggak ada hujan di sekitar dua minggu ada hujan ya kita mau siram dengan metode yang kami pakai selama ini ya untuk cara siram lahan cabe awal masa vegetasi agar kita tidak salah cara menyiram menyiram juga ada tekniknya temen-temen ya nanti kita sampaikan ke temen-temen dasar teorinya Kenapa kita model ataupun metode nyiramnya seperti yang kami akan kami share nanti di video ya teman-teman silahkan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih simak teman-teman ya karena ini bagi kami cukup penting untuk ketahanan tanaman di musim kemarau bagaimana cara kami menyiram menurut kami tepat ya Oke teman-teman simak ya ya teman-teman musim kemarau memang kecenderungan air hujan ya namanya juga kemarau ya jarang ada hujan ya kita untuk irigasi pasti dengan cara siram ataupun dengan cara genangannya tetapi dari sikan banyak metode siram ataupun apa namanya kocor gitu ya yang tanpa pupuk ya siram tanpa pupuk ya ataupun kocor tanpa pupuk ataupun kita genangi lahan genangan gitu ya itu juga ada plus musimnya teman-teman nah kita kali ini akan coba bahas tentang bagaimana cara kami itu menyiram tanaman yang ini bukan kocor pupuk ya tetapi yang kita menyiram dengan karena memang kemarau tidak ada hujan jadi kita pakai alkohol kita pakai mesin menyerut air kita tampung air dari selokan kita kumpulkan kita sedot dan kita kocorkan di tanaman ya Nah cara yang kami pakai adalah kita sebelum kita kocor dengan denger ada dangdutan nggak ada dangdutan ada yang punya ajatan di sebelah ya nggak apalah sekali-kali back soundnya dangdut wasya Allah kenceng banget ya enggak apalah Oke lanjut ya teman-teman ya intermixow lanjut ya Oke metode yang kami pakai untuk siram adalah kita pakai Alkon dan kita siram di lubang pupuk ya jadi kita kan dari awal selalu membuat antara lubang tanam dan lubang pupuk Nah kita kocornya di lubang pupuk dengan cara apa dengan cara kita tugal dulu yang dalam di lubang pupuk ya teman-teman beda dengan beberapa teknik teman-teman itu kocor ya kocor siram-siram gitu ya cuma sekitar di lubang pupuk lubang tanam disiram aja gitu ya tanpa dilakukan dengan cara tugal kalau kami yang kami lakukan adalah dengan cara tugal tugal dulu teman-teman yang dalam sekitar 20 ya syukur bisa sampai ke 25 sampai ke dasar syukur sampai ke dasar ya tugalnya pakai besi itu ya Nah kenapa karena kalau kita siram air tanpa kita melakukan penugalan terlebih dahulu maka air hanya akan ada di permukaan setelah itu dia akan mengalir sia-sia dia akan banjir ya ke akan banjir ke selok ke apa namanya ke parit ya ke bawah bedengan tidak akan bisa merasap ke dalam tanah ya kalau kita tugal kita buat lubang dulu yang dalam di lubang pupuk di sebelah lubang tanam kita tugal sekitar 20 cm maka air akan masuk ke dalam dasar tanah ya Nah kita kita coba memancing akar itu untuk bisa turun ke bawah kalau kita tugal maka air yang kita masukkan ke dalam lubang pupuk tadi itu akan ada di dasar akan masuk sampai dasar tanah ya kecenderungan akar kalau kita dulu kalau kita dulu sering belajar tentang apa namanya IPA ya kalau kalau generasi kita itu kan dulu sekolahnya kan IPA SMP SMA IPA itu ya kecenderungan akar itu kan mencari air ya kalau kita siram di atas tanpa kita buat lubang di lubang pupuk maka kecenderungan air hanya ada di atas permukaan dia tidak bisa sampai masuk ke dalam ya Nah ketika kita siram di di atas tidak masuk ke dalam airnya maka kecenderungan akar juga akan ada di permukaan nah resikonya kalau kita siram tanpa kita buat lubang tadi ya maka akar hanya ada bereksplorasi nyari air di sekitar permukaan yang kita siram tadi teman-teman resikonya ketika musim kemarau nya datang lama ya maka kecenderungan akar hanya ada di atas dan dia akan cepat kering maka tanaman akan cepat kehausan dan kita akan sering capek-capek untuk siram di tanah ya Nah beda kalau kita buat lubang di sebelah lubang tanam tadi ya di lubang pupuk kita buat lubang yang dalam maka otomatis air tadi akan langsung masuk ke dasar ya masuk ke dasar tanah karena kita buat lubang tadi nah maka akar akan ikut ke bawah mencari sumber air untuk bisa survive untuk bisa hidup Nah kita makanya dengan bikin lubang apa lubang air di sebelah lubang tanam itu untuk memancing akar bisa turun ke bawah ya jadi kecenderungan kalau di dalam dasar tanah itu kan dia kalau bapaknya akan terjaga Nah itu akan menjaga keberlangsungan hidup tanaman walaupun kita agak jarang-jarang siram tapi kalau kita siram di lubang tadi itu maka keberlangsungan tanaman akan bisa lebih panjang hidupnya karena apa karena di akarnya udah ke bawah dan kecenderungan tanah bawah adalah lembab Nah kemudian keuntungannya lagi yang yang kedua adalah ketika tanaman sudah menginjak usia sekitar 70-80 HST ketika kita sering kocor di lubang pupuk dengan lubang lubang tadi ya lubang tugal tadi ya maka ketika akar sudah sudah kuat ke bawah menunjam menunjam ke bawah maka kita tidak perlu untuk siram lagi ke depan kita hanya perlu mengairi di sekitar tengah parit bedengan itu ya mengairi di airi aja sebatas ya sekitar lima senti ya Kenapa karena dia akan mengalir ke bawah bedengan dan akan diserap oleh akar di bawah bedengan jadi tidak perlu di airi digenangi dilep secara ekstrim sampai ke atas itu enggak perlu karena itu kan akan bahaya tidak hanya di dibawah sesekali aja teman-teman sekitar dua tiga minggu sekali tanpa perlu kita kocor insyaallah tanaman akan survive ini beberapa metode hari ini sudah diterapkan oleh teman-teman kami ya dan itu hasilnya adalah tidak perlu capek kocor ya ketika tanaman dan tanaman dan gede itu ya sudah di atas 80-100 hari itu hanya di airi aja di sekitar parit gitu ya Kenapa karena akar sudah bertahan di bawah dasar bedengan dengan kelembaban yang terjaga tadi ya teman-teman nah ini yang yang kita lakukan kita coba lakukan di musim kemarau ini awal masa vegetasi dan awal masa generasi itu paling tidak sekitar saya umur 80 harian lah kita sering lakukan penyiraman dengan metode seperti tadi yang saya sampaikan teman-teman ya gitu ya jadi kita mengikuti karakter akar atau kita mengikuti apa maunya akar-akar adalah maunya dia mencari sumber air dia mencari tanah yang lembab nah kita mencoba untuk bagaimana caranya itu membuat bang air di dalam dasar bedengan ya dengan cara dimasukkan ke dalam lubang pupuk yang kita tugal secara dalam gitu ya itu juga sebagai menampung air ya kalau kita tidak membuat lubang air tadi ya kita nyiram hanya sepatas basah di permukaan tanah kemudian tidak akan bisa langsung ke bawah dia malah ngalir ke buang ya meluber meluber tidak ada karu-karuan ke sana kemari itu enggak sampai ke dalam dasar tanah bedengan kalau kita buat lubang itu maka air akan tersiman ke dasar tanah ya dan dia bisa menyimpan di lubangnya kita buat tadi ya semacam kayak bang bang air lah ya itu ya teman-teman sedikit info sedikit tips dari kami semoga bermanfaat mudah-mudahan nanti kita share lagi metode-metode apa yang ya mungkin bagi kami hal baru atau berbagi berbagi tips-tips berbagi metode berbagi strategi atau berbagi apa ya terkait dengan budidah di musim kemarau oke teman-teman dangdun sudah selesai mungkin sudah sore saya mau pulang ini sudah jam setengah 4 sore panas banget oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum